Pemirsa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meninjau rencana pembangunan jembatan di Aur Kenali, Kejabatan Tlanepura, yang merupakan bentuk aspirasi masyarakat sejak tahun 2023 yang lalu. Usulan masyarakat Aur Kenali terkait pembangunan jembatan di daerahnya ini merupakan salah satu alternatif dalam mengurai kemacetan dari arah pasar aur turi dan sekitarnya. Di dampingi dinas terkait, anggota DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Al-Farili mengungkapkan progres pembangunan jembatan ini sudah berjalan sekitar 28 persen. Dikatakan Kemas Farid Al-Farili bahwa lokasi Kelurahan Aur Kenali ini merupakan pemekaran wilayah baru yang ada di Kota Jambi. Saya Kemas Farid Al-Farili SD, anggota DPRD dari Praksi Gokar, Daerah Pemilihan Kejabatan Tlanepura, Wajar Sifin, dan UNADU. Hari ini kami bersama dinas PUPR, didampingi oleh pemerintahan di kejabatan dan keurahan, meninjau secara langsung realisasi usulan warga yang disampaikan kepada saya di tahun 2023. Saya sudah cek langsung, pembangunan sudah berjalan, progresnya sudah hampir 28 persen sampai dengan hari ini, dengan masa kerja 150 hari, dan lebar jembatan ini kurang lebih 6 meter, panjangnya 22. Kami harapkan proses pembuatan jembatan ini berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah dikontrakkan, dan tentunya ini akan berdampak kepada pertumbuhnya giliat ekonomi yang ada di Kelurahan Aur Kenali. Kelurahan Aur Kenali ini adalah pemekaran baru, makanya saya fokus dan berupaya optimal untuk memberikan kontribusi nyata pembangunan di Kelurahan. Saya harap penggunaan jembatan yang tadi yang hanya bisa diperlukan hanya kepada kendaraan dua, ini bisa digunakan dari kendaraan dua, dan nanti ada catatan ataupun rencana kami ke depan, setelah jembatan ini dibangun, tentunya ke depan kami harus memikirkan akses jalur alternatif dari Padang Lawas menuju, mempermudah ke daerah tanah. Demikian. Sementara itu, Subandrio selaku Ketua RT10 Kelurahan Aur Kenali menyampaikan bahwa pembangunan jembatan ini sudah diinginkan oleh masyarakat di sekitar. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada fraksi Partai Golkar DPRD Kota Jambi yang dalam hal ini anggota DPRD Kota Jambi ke Mas Farid Alfareli yang telah merealisasikan pembangunan jembatan ini. Mas Farid yang telah memperkarasai bisa terciptanya jembatan ini. Jadi jembatan ini sudah lama diidam-idamkan oleh masyarakat Aur Kenali dan Alhamdulillah melalui Bapak Kemas Farid jembatan ini bisa terwujud. Jadi sekali lagi kami sebagai Ketua RT di lingkungan Aur Kenali mengucapkan tribunan terima kasih. Dan jembatan ini sangat bermanfaat karena bisa menghubungkan beberapa akses dari menuju perkantoran, sekolah, pasar, dan bisa mengurai kemacetan di Kelurahan Aur Kenali. Mungkin hanya itu dan terima kasih. Nama kita Bapak Subandrio, Ketua RT 10. Di samping saya Bapak Norman, Ketua RT 7 Aur Kenali. Sandi Cek TV melaporkan.